Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha gopur, solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Sahabat muhib bin kisah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah perompak yang bertaubat, yakni Fudal bin Iyad. Fudal bin Iyad nama panggilannya ialah Abu Ali, ia adalah seorang ulama sufi yang menghabiskan sisa hidupnya di Mekah dan meninggal di tanah haram tersebut. Ia dilahirkan tahun 105 Hijriah di Samarkandi dan wafat tahun 187 Hijriah di Makatul Mukarramah. Sebelumnya ia adalah seorang perompak yang sangat ditakuti di tempat kelahirannya dan di daerah hurasan, yakni tempat ia dibesarkan dan dewasa. Tidak ada kafilah dagang yang melewati dua kota tersebut kecuali selalu dihinggapi ketakutan akan dijarah oleh Fudal bin Iyad dan anak buahnya. Suatu ketika, Fudal dan anak buahnya sedang beristirahat di tempat persembunyiannya seperti biasanya. Lewatlah suatu kafilah dagang yang kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang pemberani, sekaligus soleh. Ketika tiba di tempat persembunyian Fudal tersebut, salah seorang dari mereka berkata, Fudal dan anak buahnya berada di tempat ini, kita harus bagaimana? Salah satunya menjawab, kita panah saja mereka, jika ia terkena dan lari menghindar. Kita lanjutkan perjalanan, jika tidak, kita kembali saja. Mereka pun sepakat dan mempersiapkan panah-panah mereka. Ketika tampak bayangan-bayangan hitam yang akan menghadang perjalanan mereka, salah satu dari mereka melepaskan anak panahnya sambil membaca ayat Al-Hur'an. Alam yanilila jina amanu antah syahakulubuhum li zikrillah. Yang mereka baca ialah ayat Al-Hur'an dalam surat Al-Hadid, Juz 28 ayat 16 yang artinya adalah, Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Fudal bin Iyad menjerit keras sekali, dan terjatuh ketika anak panah itu meluncur disertai lantunan ayat Al-Hur'an. Anak buahnya pun mengerumuninya, disangkanya anak panah itu mengenai pimpinan mereka dan melukainya. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan luka pada tubuhnya, Fudal bangkit sambil berseru, aku tertimpa panah Allah. Dan salah seorang lainnya di kafilah itu melepaskan anak panahnya, dan ia juga melantunkan ayat Al-Hur'an mengikuti temannya tadi. Yang ia baca ialah ayat Al-Hur'an yang terdapat pada surat Ajuryat, Juz 27 ayat 50 yang artinya adalah, Maka segeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Fudal kembali menjerit dan terjatuh, dan ketika anak buahnya memeriksanya, Sama sekali ia tidak terluka karena panah tersebut meleset. Ia hanya bangkit lagi sambil berkata, aku terkena panah Allah. Satu orang lagi melepaskan anak panah ke kelompok perompak Fudal bin Iyad, dan ia juga melantunkan satu ayat Al-Hur'an. Wa anibu ila robbikum, wa aslimu lahuminkobli ayat yakumul ajabu sumalatum sorun. Yang ia baca ayat Al-Hur'an itu terdapat pada surat Ajumar, Juz 24 ayat 54 yang artinya adalah, Dan bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Lagi-lagi Fudal menjerit lebih keras walau anak panah itu tidak mengenai dirinya, ia pun berkata kepada anak buahnya, Kalian semua pulanglah, aku menyesal telah melakukan semua kejahatan ini, hatiku takut kepada Allah. Aku akan meninggalkan semua yang telah aku lakukan selama ini. Fudal segera pulang, kemudian ia berkemas untuk meninggalkan tempatnya yang bergelimang dengan kejahatan tersebut. Ia berniat hijrah ke Makkatul Mukharomah, dan tinggal di sana untuk menebus semua kesalahannya selama ini, dengan bertaubat dan beribadah di tanah haram tersebut. Ketika ia tiba di Naharwan, ia berkunjung kepada halifah Harun al-Rashid, Raja dari Bani Abbasiyah yang terkenal soleh dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ketika tiba di hadapannya, tiba-tiba Harun al-Rashid berkata, Hai Fudal, sesungguhnya dalam mimpiku aku mendengar seruan, dan seruan itu menyampaikan. Fudal takut kepada Allah, ia memilih untuk mengabdinya, maka sambutlah dia. Mendengar ucapan tersebut, Fudal menjerit dan berkata, Ya Allah, dengan kemuliaan dan kebesaranmu, engkau cintai hambamu yang penuh dosa ini, yang telah meninggalkanmu selama empat puluh tahun dalam gelimang dosa. Dan semua itu makin menguatkan tekadnya untuk berhijrah ke Mekah dan memperbaiki dirinya di tempat kelahiran Islam dan Nabi Muhammad s.a.w. Salah seorang sahabat Fudal yang juga tinggal bersamanya di Mekah, yakni Abu Ali al-Razi berkata, Selama tiga puluh tahun aku tidak pernah melihat Fudal tertawa, atau sekedar tersenyum, yakni ia selalu dalam kesedihan karena dosanya di masa lalu. Kecuali ketika anaknya yang bernama Ali meninggal. Ketika ditanyakan sebabnya Fudal berkata, Sesungguhnya Allah menyukai hal itu, yakni menimpakan ujian dan musibah kepadanya, maka saya pun menyukainya pula. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa Fudal bertaubat karena seorang wanita yang dicintainya. Walaupun ia seorang perompak dan penjahat yang ditakuti, ternyata ia jatuh cinta pada seorang wanita muslimah yang soliha. Namun Fudal menyadari keadaan dirinya, ia tidak pernah menyampaikan perasaannya itu kepada wanita pujaannya. Untuk melampiaskan kerinduannya, seringkali ia memanjat tembok rumah wanita itu, untuk sekedar bisa memandang wajahnya. Dan pada suatu malam, ketika ia memanjat tembok rumah itu seperti biasanya, ia mendengar suara wanita pujaannya itu. Dalam riwayat lain, suara itu adalah suara seseorang tanpa wujud atau hatif yang sedang membaca Al-Hur'an, dan surat yang dibaca surat Al-Hadid ayat 16. Alam yanilila jina amanu antah syahakulubuhum li zikrilah, yang artinya adalah, Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Hati Fudal bergetar mendengar ayat tersebut dan pikirannya jadi gelisah. Tiba-tiba saja ia bergumam, Ya Allah, telah datang waktunya. Lalu ia kembali ke tempat persembunyiannya ketika akan merompak kafilah yang melewati tempat itu. Dan kebetulan saat itu ada kafilah yang akan melewati tempat persembunyiannya, salah satu dari mereka berkata, Kita akan melewati gerombolan penjahat dan perompak Fudal bin Iyad, apakah kita akan terus melanjutkan perjalanan? Seorang temannya menjawab, Kita berangkat besok pagi saja, malam ini Fudal sedang berkeliaran, kalau kita terus, mereka akan merampas semua barang dagangan kita. Fudal pun mendengar percakapan mereka, sehingga Fudal makin tertunduk malu. Bukan malu kepada kafilah itu, karena mereka tidak mengetahuinya, tetapi malu kepada Allah. Karena begitu buruknya nama dan perilakunya di mata kebanyakan orang, sehingga bisa menghambat dan mengganggu aktivitas mereka. Sehingga malam itu ia membubarkan kelompok perompaknya, dan menyuruh anak buahnya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ia sendiri memutuskan untuk bertobat dan pindah ke Mekah, dan mengisi sisa hidupnya dengan ibadah demi ibadah, sehingga ia menjadi seorang sufi. Sahabat muhib bin kisah yang dirahmati Allah SWT, dari kisah Fudal bin Iyad ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Fudal suka merampas harta dagangan para kafilah, dan Fudal sebagai perompak yang sangat ditakuti oleh para kafilah di daerahnya. Namun dibalik itu semua, Allah yang maha besar mampu membalikan hati Fudal menjadi kembali dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha kuasa dalam memberikan kehendak terhadap makhluknya, yang jahat bisa jadi baik, dan yang baik bisa menjadi jahat. Dan ketika Allah sudah berkehendak, apapun akan selalu bisa terjadi, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Sekian dari saya, semoga video ini ada manfaatnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.